Menikahi Majikan Ibu, Karya Kasanova, Episode 123, Menyambut Ledakan Barah Bola mata Barah hampir keluar mendengar penjelasan Bella. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Aku akan menganggir perawat dan dokter untuk periksamu. Perintah Barah, lelaki itu sudah berlari keluar. Kepanikan karena kehilangan Isabel yang sempat meredah sekarang muncul kembali. Berganti kepanikan karena Bella dan bayi dalam kandungannya. Sejak sore dia mengabaikan Bella karena panik, tidak sampai di situ saja dia bahkan sempat marahi istrinya. Dengan mengendam kesal padiri sendiri, Barah melesat menunggu perawat dan minta dokter juga memeriksa Bella. Lelaki itu sudah siap mengacau. Andai kata perawat dan sang dokter tidak mau dianya buat kerjasama. Pidak lama, Barah sudah kembali ke kamar dengan harap-harap jemas. Menyekor dibakar seorang perawat yang dipaksa Barah mengikutinya. Tolong sus, ucap Barah menyukara Bella. Isteri pun sedang hamil dan sempat terjatuh. Aku hati di makan gondah. Jelas Barah, lelaki itu berjongkok di sisi Bella yang masih bertahan hidup di sofa. Menyulurkan kedua kakinya persilahkan perawat menggesikannya. Perawat tonita itu terlihat menyapu luka di kedua lutut Bella dengan kapas yang sebelumnya diteskan alkohol. Tidak lama diberi cairan obat meren dituang di atas kapas, ditempel, dan di plaster. Sudah. Tanya Barah, sibuk mengelus perut istrinya. Saya akan mengenangkan bayinya dalam sana. Iya, hentukan ibunya. Apa ada keluhan? Tanya sang perawat. Sakit? Nyeri? Kram? Atau ada flek? Belum geling. Aku baik-baik saja, Sus. Sahut belas diri keberatan karena sakit yang terlalu besar-besarkan suaminya. Kalau memang inggu mau melakukan peperiksaan, disendaftar di bagian administrasi. Tapi kalau malam sepertinya, sudah tidak ada dokter kandungan yang praktik. Hanya ada dokter jaga. Jelasan perawat. Bella menganggup bertanda merti. Berbeda dengan barah yang masih saja tidak tenang. Seperti tinggal perawat. Barah bertambah gusar. Pertanyaan berulang kali pada Bella bagaimana kondisi perutnya. Sampai istrinya itu nyalas menjawab. Mas, aku pulang saja ya. Aku mau istirahat. Dia ucap Bella akhirnya. Terlalu lama-lama dari barah yang panik dan khawatir berlebihan. Tidak. Kau tidak boleh kemana-mana. Aku takut berbisa saja ke dokter yang ada. Aku takut terjadi sesuatu pada bayi kita. Dia ucap barah masih saja emulsa perut Bella. Kenapa perutnya terasa aneh, Bella? Sepertinya lebih kecil dari biasanya. Ujar barah menduga-duga. Mas, ada pergerakan dalam saya, kan, Bella? Tanya barah lagi memastikan. Aneh apaannya sih, Mas? Ini biasa saja. Aku baik-baik saja. Tidak perlu berlebihan, Mas. Hal untuk Bella. Dia maikkan barah. Diomel barah dibentak barah. Fasanya Bella masih disenderi. Meskipun kecewa dan sedih. Tetapi ketika diberi perhatian yang berlebihan seperti ini, Bella malah kesal sendiri. Dan di waktu jatuh posisinya bagaimana? Tanya barah Mas berjongkok dan mengelus bayinya. Dia minta Bella duduk bersandar di sofa supaya perutnya tidak bertekuk. Kasihan nantian aku terjumpit. Jelas barah membuat Bella menggeleng ke kepala. Belah ini barah membuat Bella semakin kesal. Saat mengetahui Isabel menghilang. Laki itu seperti orang gila. Mengomel, membentak semua orang dari istrinya pengasuh, asistir rumah tangga sekuriti sampai ke sopir. Hanya ibu Rosme yang tidak kena semprotan barah. Dan sekarang laki itu takal gilanya seperti tadi sore. Mas sudah, aku baik-baik saja. Jelas Bella. Sini coba Mas dengar. Ucap Bella minta suaminya agak menempelkan kelainnya di perutnya. Barah menurut, mengikuti apa yang disuruh istrinya. Kenapa Bella? Tanya barah heran tidak bisa mendengar suara apapun. Anakmu sudah mengantuk di dalam sini. Tetapi sorangmu itu merisik, Mas. Dia tidak bisa tidur. Sidir Bella. Barah tertegun menggungi senyumannya. Sembar menggaduh kepalanya yang tidak gatar. Sudah Mas, aku mau pulang saja ya. Amit Bella berjalan perlahan menunggu perangkar menunggu kenil Isabel. Melihat petri kecilnya tertidur pulas. Rasanya akan pulang. Namun kalau memaksa tetap bertahan di sini. Dia akan semakin kesal dengan sikap barah yang berlebihan. Icah. Ngomongi ke dalam dulu. Nanti Icah sampai Dedy ya. Bisik Bella pelan. Kembali menunggu kenil Isabel. Menusap lembut pelipis petrinya. Usapan lembut Bella tanpa senyum buat Isabel terjaga. Gadis kecil itu membuka mata. Tangisnya terpecah. Saat melihat Bella. Saat terbangun. Momi. Teriaknya sambil menangis histeris. Barah yang Mas matung di tempat langsung berlari menghampiri. Memastikan kalau putrinya baik-baik saja. Momi. Om jahat. Isabelnya ketakutan. Iya, Icah cuma bermimpi. Tidak ada Om jahat. Disini ada Momi dan Dedy. Pujuk Bella tersenyum. Berusaha menenangkan. Tangannya usap lembut punggung Isabel yang berkelayut manjapanannya. Dedy disini. Bisik barang mengecup pelipis Isabel. Tagihnya laki itu yang mengambil alim gendong Isabel. Tetapi putrinya seperti ikan berpisah dari Mominya. Tangisan Isabel masih mengeredah. Gadis kecil itu bahkan tidak mau lepas dari gendongan Bella. Memeluk leher, Mominya mencari perlindungan dan penyamanan. Sorot matanya masih mengirapkan ketakutan. Incah sama dia dia. Kasihan Mobi. Buduk bara meraih Isabel dari belakang dan melindungi kamputernya itu dikundang. Bel, tolong panggikan rawat. Aku harus memastikan Icah baik-baik saja. Pinta bara. Laki itu mondar-manderu mengetah di ruangan demi menangkan Isabel. Tangannya pun masih mengusap. Memberikan atam untuk putrinya. Memang Isabel bukan putri kandungunya. Tetapi Isabel selalu bersamanya senyap masih bayi merah. Bagi Barah, sayangnya pada Isabel dengan sayangnya pada bayi dan kandungan Bella Sabah. Tidak ada bedanya. Kelakun Isabel akan tetap jadi putri tertuanya. Putri yang bawa nama besar Wira Yuda. Meskipun tidak mengalir darahnya. Keesokan siangnya, Bella yang semalam berencana pulang harus tertahan karena Isabel yang memungkinkannya. Dia di semalaman, dia dan Barah harus tidur di kamar inap menemani Isabel. Mereka bersebisa membawa Isabel pulang setelah dokter masuk tikan putri kecil mereka baik-baik saja. Bella bisa tidur. Tanya Barah minjat pelipisnya setelah semalaman tidak bisa tidur. Isabel yang rewel semalaman tidak betah di rumah sakit. Maksanya terjaga dan mengendong putrinya itu sepanjang malam. Berbeda dengan Bella yang bisa tidur. Karena Barah tidak mengizinkan istrinya sedang hamil itu berkadang. Sudah sahut Bella mendekat Isabel yang lelap di pangkuannya. Barah bisa bernafas serga. Bersandar dan menjangkang matahnya sepanjang perjalanan pulang menuju ke rumah. Mas, jadi balik ke Jakarta sore ini. Tanya Bella menoleh karabahara yang duduk di sisinya. Gumam Barah. Setengah tetap tidur, mendapat itu Bella mengalah. Tidak tinggal membangunkan suaminya. Yang sudah lelah semalaman mengurus Isabel di rumah sakit. Menjadi fokus menikmati jaya lanan. Sambil sesekal mengobrol dengan Barudi. Tidak lama, mobil mereka masuk ke karangan rumah. Bella yang masih terjaga menatap heran pada mobil range rover hitam yang terparkir di depan rumah. Aneh, beli siapa itu? Tanya Bella pelan. Sepertinya ada tahu mulutnya. Sangat paruh dia melengar pertanyaan Bella. Keheran Bella berubah menjadi keterkenjutan saat matanya menangkap sosok laki-laki asing tapi pernah bertemu dengannya. Siapa dia? Batin Bella. Mata indah bermalikitan itu mulat. Napasnya pun memburu saat otaknya mengingat sosok tampan meskipun tidak tampan suaminya. Yang berdiri di teras rumah mengobrol dengan ibunya. Ya Tuhan. Cicik Bella langsung malembar yang masih tertidur. Bersiap menyambut teledakan saat suaminya itu terbangun. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.